Kembali di Kompas, siang saudara pemerintah berkukuh menggelar pemilihan Kepala Daerah 2020 pada 9 Desember mendatang. Selasa kemarin, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri memanggil Sekretaris Jenderal Partai Politik untuk membahas mekanisme penyelenggaraan pilkada. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat dengan Sekjen Partai Politik. Rapat yang membahas mekanisme penyelenggaraan rangkaian pilkada 2020 ini diselenggarakan secara virtual. Ada sejumlah hal yang disepakati, diantaranya mengenai cara penetapan pasangan calon kepala daerah, penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU akan dilakukan melalui situs resmi KPU dan di masing-masing, KPUD. Para Sekjen Partai Politik juga sepakat tidak ada penggalangan masa saat penetapan. Akan diumumkan melalui website dan juga ditempelkan di papan pengumuman di kantor Komisi Pemilihan Umum masing-masing. Sedangkan untuk penentuan nomor urut, untuk paslon yang dinyatakan menulis syarat pada sehari berikutnya, 24 bulan 9 tahun 2020, KPU hanya akan memendang paslon yang menulis syarat beserta ketua tim pemenangannya atau orang lain yang ditemukan. Pemerintah percaya diri menggelar pilkada, meski agak kasus COVID-19 melonjak hingga 4.000 kasus per hari. Ketua Gungkus Tugas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo berupaya mencegah terjadinya kelas terbaru COVID-19 dengan mendorong kampanye pilkada secara virtual. Langkah ini diakini akan mampu menghindari terjadinya kerumunan masa. Dan Bapak Menteri dan Negeri sudah mengingatkan kembali tentang aturan tersebut, hanya boleh maksimal 50 orang. Dan kita mendorong terus supaya kampanye ini bisa dilakukan secara virtual. Dan kita juga mengajak masyarakat sekalian untuk bisa menilai para peserta yang ikut dalam pilkada ini siapa yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masalah penanganan kesehatan khususnya penanganan COVID-19 ini. Dorongan pelaksanaan pilkada memang tak cuma dari pemerintah, tapi juga partai-partai. Dua partai yang punya kursi mayoritas di DPR, PDIP dan Golkar, sudah yakin pilkada bisa dilakukan tanpa menimbulkan kasus COVID-19. Menurut politikus Golkar, Aceh Hasan Sazili, kehidupan politik di Indonesia tetap harus berjalan. Begitu juga dengan pelaksanaan pilkada 2020 meski di tengah pandemi. Itu maka ini tetap harus berjalan, namun harus betul-betul memperhatikan aspek protokol kesehatan yang ketat. Misalnya bahwa ya tentu kampanye tidak bisa dilakukan secara normal. Oleh karena itu, maka KPU harus membuat tata aturan kampanye yang betul-betul menghindari adanya misalnya kerumunan. Sebelumnya, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto juga menyatakan menolak penundan pilkada 2020. Alasannya, pandemi tak pasti kapan berakhir. Tim Liputan, Kompas TV